Intro Para guru yang mulia Ikhwat al-iman As-sa'imin was-sa'imat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puasa bukan untuk melaparkan diri Karena buktinya ketika adan maghrib berkumandang Allah berikan kesempatan kita untuk makan, minum Puasa adalah pengendalian diri Puasa adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas iman kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Membangun keyakinan dan berusaha menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dimana saja kita berada Hendaklah kita terus merasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan puasa mendekatkan kita dengan Allah Anak itu adalah investasi Harta dunia akhirat Kalau semua harta yang hari ini kita punya, kita nikmati, kita miliki Tidak ada yang kita bawa sampai akhirat Tapi anak, Masya Allah Dia akan menjadi kebanggaan Bukan hanya di dunia Tapi menjadi kebahagiaan untuk akhirat kita Karenanya pelihara dengan baik Jaga dengan penuh kecintaan Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat Ini adalah riwayat-riwayat yang jelas dari Rasulullah s.a.w. bahwa sodakoh akan menolak balak Kalau hari ini kita banyak mengeluh karena ada berbagai macam penyakit Dan ujian yang berat kita rasakan sodakoh kuncinya Kalau kita ingin musibah-musibah ini diangkat oleh Allah berbanyaklah berbagi kepada orang lain yang membutuhkan Insya Allah kalau ini menjadi gerakan nasional Seluruh warga bangsa, seluruh kaum muslimin merasakan hal yang sama Keinginan untuk diangkat azab dari Allah Musibah dari Allah dengan bersodakoh Tidak akan lama Apa yang kita rasakan akan menjadi tenang kembali Dan ingat sodakoh terbaik adalah sodakoh kepada orang tua kita Kepada keluarga terdekat kita Karena Rasulullah s.a.w. menegaskan Seorang ayah yang memberikan sodakoh kepada anaknya, kepada istrinya Itu juga bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah s.w.t Yuk kita galakkan dan semarakkan sodakoh di bulan suci Ramadan ini Khususnya lebih-lebih di musim-musibah yang kita alami saat ini Para pemerintah saya dimanapun anda berada Kita semua berpuasa Melaksanakan ibadah, sholat Baca Quran, bersedekah, berinfak Berusaha melakukan banyak amalan Banyak amal salih yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Maka jangan sampai hancurlah semua amalmu Dengan perbuatan kemusyrikan Yang bisa melinyapkan, memusnahkan, menghancurkan Amal, perbuatan dan semua yang kita lakukan Karena kita mengharapkan rida Allah s.w.t Marilah kita semua menghadirkan khusyur dalam hati kita Tundukkan kepala kita Angkat lapak tangan kita Pertua bermunajat kepada Allah Di saat yang mustajab ini Semoga Allah segera angkat wabah ini Dan Allah s.w.t Segera berikan segala kemudahan, kelancaran untuk kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Terima kasih guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Al-Ustaz Abdul Syukur Ustaz Solmed K.H. Muhammad Nurhayid Syekh Ahmad Al-Misri Dan pemirsa di rumah terima kasih sudah menyaksikan kami Insya Allah esok kami akan kembali hadir di jam 3.30 sore Sampai menjelang berbuka puasa Mohon maaf laya dan batin Saya Ali Zinal undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah